Halo Bitcoiners, ketemu lagi dengan saya Nino di video trading tutorial volume keempat. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membaca pergerakan harga Bitcoin dari grafik atau chart yang ada di akun bitcoin.co.id. Indikator yang akan saya gunakan adalah Bollinger Band. Bollinger Band sendiri adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur volatilitas suatu pasar. Bollinger Band bisa memberitahu kita apakah pasar sedang tenang atau sedang ramai, sehingga kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita gunakan untuk pasar yang tenang dan strategi apa yang kita gunakan untuk pasar yang ramai. Oke, langsung saja kita masuk ke akun bitcoin.co.id yuk. Kalau sudah masuk, kita bisa klik menu spot market. Lalu di dalam grafik akan ada menu di mana kita bisa melihat grafik secara jelas dan lengkap. Di sini tinggal klik advance chart. Setelah masuk, kita bisa memilih indikator yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa pilihan menu. Tinggal klik pada icon indikator. Saya akan menggunakan Bollinger Band sebagai indikator untuk membaca pergerakan market bitcoin di bitcoin.co.id. Bollinger Band juga berfungsi sebagai support dan resisten dinamis, sehingga biasanya setiap kali harga menyentuh garis band atas atau garis band bawah, maka harga akan cenderung kembali ke tengah atau garis merah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penggunaan time frame. Penggunaan time frame dalam trading sangat relatif, bergantung pada metode dan strategi masing-masing. Time frame trading apapun yang digunakan, yang paling penting adalah hasil akhirnya, yaitu memperoleh profit yang konsisten dalam periode tertentu. Di sini saya akan menggunakan time frame satu hari. Tinggal kita setting di menu yang ada di atas. Untuk indikator Bollinger Band sendiri, ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Kalau dilihat dari grafik yang terbentuk, bisa menggunakan strategi entry point ketika ada koreksi. Nah, bila diperhatikan di sini, ada gerakan kuat yang dihasilkan oleh market. Koreksi terjadi setelah tren panjang atau gerakan kuat terjadi. Maka entry pointnya adalah ketika grafik menyentuh atau mendekati garis band tengah setelah terjadi tren panjang atau gerakan kuat, disertai kondisi yang jenuh. Nah, di saat seperti itu kita bisa mengambil posisi beli. Meskipun sangat sederhana, Bollinger Band adalah indikator yang sangat berguna. Dengan pengalaman praktis dan analisa yang tepat, sangat penting untuk menggunakan indikator teknikal. Yang perlu diingat dan diperhatikan adalah, Bollinger Band bukan instrumen atau indikator yang dipergunakan untuk segala keperluan, dan tidak juga 100% benar. Karena berkaitan dengan keramaian pasar, maka berhubungan dengan volume. Maka dari itu, penggunaan Bollinger Band sangat baik jika disandingkan dengan indikator volume. Jadi, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, Anda perlu menggabungkan Bollinger Band dengan indikator yang lainnya. Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami ya. Sekian dari saya Nino, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton!